CANTIK, NAMUN MENYERAMKAN DAN MEMATIKAN Cantik, namun menyeramkan dan mematikan. Itulah penggambaran umum dari sosok hewan yang satu ini, ular. Namun demikian terdapat dipungkiri banyak hal menarik yang bisa diteliti dan disimak dari hewan reptil yang satu ini. Di antaranya adalah keunikan dan kecantikan akan corak kulit ataupun bentuk tubuhnya. Dan dari banyaknya jenis ular di dunia yang mengagumkan tersebut, beberapa di antaranya ada di Indonesia. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 Ular Cantik Yang Ada Di Indonesia. Ular cantik di Indonesia yang pertama adalah ular yang bernama Morella viridis. Ular yang juga dikenal dengan beberapa nama yaitu Green Tree Fitton, Chondro, ular hijau dan ular pohon ini banyak ditemukan di wilayah Papua Irianjaya, Indonesia, juga di Papua Nugini dan Australia. Ular jenis piton yang berwarna hijau terang dengan bintik-bintik putih atau kuning kusam ini adalah termasuk satwa yang mulai langka akibat habitatnya yang mulai hancur. Perdagangan kulitnya dan perburuannya untuk makanan ataupun obat kulit. Selain kecantikan kulitnya, ular yang panjang tubuhnya dapat mencapai hingga 2,1 meter ini memiliki kebiasaan tidur yang unik. Yaitu saat relap ia akan menggulungkan tubuhnya hingga bagian kepalanya berada di tengah. Dan hewan yang menjadi mangsa dari ular yang habitatnya di semak-semak dan pepohonan ini adalah tikus dan unggas kecil. Penampilannya yang unik adalah yang menjadikan ular bernama elephant trunk snake atau biasa disebut juga ular batang gajah ini menjadi ular Indonesia yang cantik. Keunikan ular yang banyak ditemukan Asia Tenggara khususnya di Indonesia adalah dari kulitnya yang berkerut dan longgar sehingga terlihat tua. Serta ukuran tubuhnya yang super besar. Tak heran ia dinamakan sesuai dengan keunikan tubuhnya tersebut. Selain di Indonesia, ular berwarna gelap yang bisa tumbuh hingga 2,5 meter dan mendiami perairan serta tak berdaya ketika di darat ini. Juga beberapa juga ditemukan di Australia bagian utara dan di Papua New Guinea. Mangsa dari ular yang memiliki racun yang tidak mematikan ini antara lain adalah ikan lele dan belut yang dilakukan di malam hari. Dengan menggunakan lilitan untuk membunuh mangsa-mangsanya itu dan sisik-sisiknya yang besar serta menonjol digunakan untuk membantu mempertahankan mangsanya yang licin. Ular cantik di Indonesia yang berikutnya yaitu Kaliophis bivirgatus. Ular berbisa mematikan ini ditemukan di bagian barat Indonesia dan juga di Kamboja, Malaysia, Singapura, bahkan di Thailand. Ular yang bisa tumbuh hanya sekitar 140 cm itu memiliki warna kulit yang mengagumkan. Yaitu warna nila atau biru tua dengan garis-garis biru atau putih terang di sepanjang masing-masing sisi tubuhnya. Sementara di bagian kepala dan ekor biasanya berwarna merah cerah. Selain mengkonsumsi kadal, katak, dan burung, ternyata ular yang habitatnya di tempat lembab ini juga memangsa ular jenis lain termasuk jenisnya sendiri. Dan jika merasa terancam, ular cantik ini akan meringkuk ekornya. Ular cantik di Indonesia berikutnya adalah ular Srisopelia paradisi. Banyak yang menyebutkan ular ini adalah ular terbang. Padahal ular ini sebenarnya tidak terbang, melainkan meluncur atau melompat dari tempat yang satu ke tempat lainnya dengan ketinggian mencapai 100 meter. Ular yang habitatnya di hutan dataran rendah ini memiliki kepala berwarna hitam dengan deretan garis-garis melintang atau bintik-bintik berwarna kuning. Sementara punggung dan bagian pinggirnya berwarna hitam dengan total-total besar berwarna hijau pada setiap sisiknya. Biasanya pada bagian tengah punggung terdapat deretan sisik yang berwarna merah terang. Meski Srisopelia paradisi adalah binatang yang beracun, namun racunnya tidak berbahaya bagi manusia. Hewan yang suka dimangsa oleh ular yang berburu di siang hari ini adalah kadal, katak, burung, dan kalelawat. Ular ini juga tergolong berukuran besar, yang ditubuhnya bisa mencapai 1110 milimeter. Dan ular yang hidup di hutan lembab itu biasa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Serta dapat ditemukan juga di Brunei Darussalam, India, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura. Spesies bernama Trimeresurus Sumatranus ini merupakan ular cantik di Indonesia berikutnya. Berwarna dasar abu-abu, ular yang tergolong spesies langka ini memiliki corak yang unik, yaitu bercorak hijau kekuningan dan memiliki ekor kemerahan. Ular yang ditemukan oleh peneliti WWF Indonesia di Lampung beberapa waktu lalu ini mempunyai ukuran sepanjang 1,5 hingga 2 meter. Katak, tikus hutan, dan beberapa jenis burung adalah hewan yang biasa dimangsa oleh ular yang dikenal juga dengan sebutan Sumatran Tree Viper dan aktif di malam hari ini. Dan ular yang hidup di daerah yang lembab dan biasa didapati berada di cabang pohon yang berukuran kecil dan masih dekat dengan tanah ini tersebar luas di Sumatera, Mentawai, Mias, Borneo, hingga ke Semenanjung Malaysia dan Thailand. Namun sayang saat ini jenis ular ini benar-benar sedang menghadapi ancaman kepunahan. Salah satunya diburu manusia untuk diambil toksinnya. Selanjutnya adalah ular Tropidolaimus quagleri, yaitu spesies Pit Viper berbisa mematikan asli Asia Tenggara. Antara lain ditemukan di Indonesia, di Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Mias, Kepulauan Mentawai, Natuna, Karimata, Kalimantan, Sulawesi, Buton, bahkan juga ditemui di Thailand bagian Selatan, Karat, dan Filipina. Ular yang hitamak belukar ini memiliki warna bervariasi dan bentuk yang eksotis. Ada yang berwarna dasar hitam atau coklat dengan variasi oranye atau kuning. Ada juga yang berwarna dasar hijau dan dengan corak kuning atau oranye. Kleptil yang memangsa burung, katak, mamalia kecil, dan juga hewan pengerat ini memiliki bentuk fisik yang tergolong unik karena memiliki kepala yang berbentuk segitiga seperti panah dengan tubuhnya yang relatif tipis. Sementara bagian ekornya berfungsi sebagai membantu untuk memanjat ke pepohonan. Sedangkan lubang-lubang di antara matanya dapat mendeteksi perbedaan suhu hingga 0,003 derajat Celcius. Untuk ular jantan, tubuhnya lebih pendek dibandingkan sang betina, yaitu tidak melebihi 75 cm, sedangkan untuk betinanya bisa tumbuh hingga mencapai 1 meter. Dan ular cantik di Indonesia yang terakhir adalah ular laut. Sebuah teori menyatakan bahwa asal mula ular laut di dunia berasal dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Mulanya adalah ular welang yang biasa hidup di pantai, kemudian mulai masuk ke laut lepas untuk mencari ikan dan berevolusi dengan lingkungannya hingga menjadi ular laut yang kita kenal sekarang ini. Ular laut umumnya terbatas di laut-laut tropis, terutama di samudera India dan sebelah barat samudera Pasifik. Dan salah satu jenis ular laut tersebut adalah ular perut kuning atau Pelamis Platurus yang habitatnya bahkan mencapai bagian timur samudera Pasifik. Sesuai namanya, ular ini memiliki badan atau perut berwarna kuning, sementara bagian atasnya berwarna gelap. Dan ular ini sangat berbisa. Karena seperti ular laut pada umumnya, ia ini memiliki kekuatan 30 kali bisa ular kobra dan mengandung bisa yang lengkap. Pemirsa itulah tujuh lar cantik di Indonesia versi on the spot.